Wah, ini Mimin agak kaget sih. Tuh, ternyata ada ikan Oscar yang udah mau makan, guys. Padahal baru berapa menit ya tadi ya, diganggu ikan lain baru gerak. Tuh, tuh. Hai, Nakama Squad. Kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini Mimin kedatangan paket isinya ikan hidup, guys. Nih, ada tulisannya. Wah, kira-kira isinya ikan apa ya? Hmm, daripada penasaran, langsung aja kita buka sekarang ya. Jadi guys, paketnya ini dikirim sama ExoQuatic, guys. Nah, kita lihat di sini pertama kita dikirim, ini ada Krato Bug. Ini salah satu biomedia filter ya. Oke, kita taruh dulu dan ini dia, guys. Ikannya. Wah, jadi di sini ada, kelihatan nggak? Nah, di sini ada ikan Oscar, guys. Wah, ini kalau dihitung-hitung ini ada 5 ekor, guys. Oke, kita taruh di sini dulu dan di sini ada stiker dari ExoQuatic. Wih, keren banget, guys. Oke, nanti kita pasang juga ya, ini stikernya. Oke, buat kamu yang mungkin tadi nggak terlalu kelihatan ya, kita coba lihat lebih jelas lagi, guys. Jadi, ini ikan Oscar, tapi bukan Oscar biasa, guys. Ini adalah Oscar Short Buddy. Jadi, bentuknya itu lebih pendek ya, sesuai namanya, Short Buddy. Nah, ini ada 5 ekor. Tuh, keren-keren banget. Dan mungkin ini agak kaget ya, karena perjalanan cukup lama, guys. Tapi untungnya mereka nggak apa-apa sih, guys. Daripada berlama-lama, langsung aja kita pindahin 5 ekor ikan Oscar ini ke aquarium ini, guys. Tempat si Palmas Albino waktu itu. Oke, kita langsung taruh di sana ya. Tapi, guys, Mimin mau ngasih tahu, kalau kita nggak boleh langsung nyemplungin si ikan Oscar ini. Jadi, kita lakuin yang namanya proses aklimasi dulu, guys. Jadi, ini fungsinya untuk menyetarakan suhu yang ada di kantong dengan suhu air yang ada di aquarium yang ini, guys. Jadi, supaya ikan Oscar-nya itu nggak kaget. Jadi, kita biasain dulu dari segi suhu air. Ya, kayak apa ya, kita kalau datang ke ruangan baru itu harus adaptasi dulu, guys. Dan ini prosesnya sekitar 15 menitan. Jadi, tunggu dulu ya. Jadi, ini Mimin alirin air ya, pakai selang hijau ini ke aquariumnya ini, guys. Sambil kita nunggu aklimasinya ikan Oscar tadi. Nih, Mimin alirin airnya. Kenapa Mimin isi lagi? Karena itu, ada sisa ya. Itu harus diisi, guys. Soalnya, kalau nggak, kayak ada kerak-kerak itu malah jadi jelek, guys, aquariumnya. Sambil nunggu aklimasi dan pengisian air, nah, kita sambil buka ini, guys. Nih, biomedia ini. Tadi namanya apa sih? Keratobak, ya. Nih, keratobak. Kita akan buka ini ya. Ini isinya kayak gimana sih? Jujur, ini Mimin baru pertama kali ya, ngeliat yang namanya keratobak ini. Jadi, ini Mimin dikirimin sama eksopoatik, ya. Dan, ya, Mimin awalnya ya, Mimin kira itu ini obat, guys. Ternyata, nggak ya, ternyata ini kayak semacam biomedia filter, gitu. Nah, ini Mimin sambil buka. Nih, ini keratobak. Merknya Ekoquatik. Nah, nih. Bentuknya kotak gini ya. Bungkusnya dan kita lihat isinya. Wah, kotak juga, guys. Tapi ini bukan makanan, ya. Nih, ini... Kalau orang awam ngira, ini makanan, guys. Tapi, kalau kita pegang, ya, itu keras. Oke, kita buka dulu yang satunya, ya. Oke. Nah, ini dia, guys. Nih, keras, kan? Kayak ini, kayak apa, ya? Kayak balok, gitu, guys. Kalau kamu mungkin kecil pernah main-main, gitu, ya. Nah, ini... Kayak balok mainan, gitu, guys. Cukup keras, sih. Oke, ini, guys. Mimin udah buka. Nih, sekilas itu kayak... Kayak gimana, ya? Kalau keras, nggak, nih. Ternyata basah juga, sih, guys, nih. Isinya basah. Dan kita coba buka yang satunya lagi, guys. Apakah basah juga? Nah, ini kita buka. Oke. Nah, ini ada kayak bolong-bolong, gitu, ya, guys. Dan, nggak tahu, ini memang modelnya kotak, ya. Atau gimana, guys? Nah, ini, nih. Nggak terlalu besar, sih. Nah, karena ini biomedia filter, mending langsung aja kita cobain, ya. Nah, ini Mimin langsung pakai di tank ikan Oscar-nya tadi. Dan, ini, Mimin celupin gini. Mimin, apa ya? Rendam, ya, istilahnya. Soalnya, kalau... Biomedia filter kayak gini, setahu Mimin harus direndam, guys. Ya, di air mengalir dari filtrasinya itu. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Dan, harap Mimin ini bisa jadi tempat tumbuhnya bakteri pengurai, ya. Sesuai dari fungsi biomedia filternya ini, guys. Wah, mantap, kan? Setelah selesai, kita angkat ini, ya, guys. Nih, angkat plastik ikan Oscar-nya. Nah, tuh. Oke, ini dari segi oksigennya udah kayak kempes-kempes gitu, ya. Jadi, khawatir kalau misalkan kita malah terlalu lama gak buka ini plastiknya, guys. Bisa-bisa mereka kehabisan nafas. Oke, langsung kita buka aja. Oke, kita langsung buka ininya. Si plastik ikan Oscar-nya. Oh, iya, Mimin mau ngasih tau juga, ya. Jadi, ini ikan Oscar-nya dikirim sama at exokwatik, ya. Dan at ekokwatik. Kamu bisa cek aja Instagram-nya, ya. At exokwatik, ya. Nah, ini Mimin buka pelan-pelan, ya. Oke, sekarang langsung aja kita tuangin kayak gini. Wui, langsung keluar, guys. Lima ekor ikan Oscar, short body. Ini dia. Tuh. Tuh, mereka mojok, guys. Kalau dilihat dari atas, ya. Tuh, kucingnya juga mau, guys, kayaknya, ya. Ini. Kalau dilihat dari atas itu kayak biasa, sih, item. Eh. Kenapa itu, guys? Waduh. Mereka teler, guys. Oh, untungnya mereka masih hidup, guys. Cuman, Mimin kaget. Tadi kok tubuh mereka kebalik, gitu. Tuh, tuh, tuh. Kayaknya mereka masih ini, sih, guys. Kayak, ya, teler, gitu. Karena perjalannya cukup jauh juga, ya. Apalagi pakai tiki, guys. Abis itu, kita langsung jaring aja mereka, nih, ikan Oscar-nya ke tank-nya ini, guys. Wih, pasti bakal seru banget, ya. Nih, Mimin udah siapin jaring. Dan kita langsung serok aja, guys, ikan Oscar-nya. Nih. Cukup sulit juga tadi, ya. Nah, ini kita dapet satu-satu dulu. Biar asik, gitu, ya. Wih, langsung, guys. Ya, dia keluar dengan sangat lincah, ya. Memang, ikan Oscar itu salah satu ikan yang gesit, loh, guys. Kalau dilihat-lihat. Oke. Sip. Kalau ini langsung dapet dua ekor, guys. Nih, biar nggak terlalu ribet juga, ya. Sekalian dua ekor. Dan kita lihat, guys. Wih, langsung, guys. Kalau biasanya kan ada tuh yang kemarin, ya. Ikan yang nggak mau keluar, guys, dari jaring, ya. Nah. Ini kita serok lagi. Set. Nah. Kita serok sekalian dua ekor aja, guys. Biar nggak ribet. Set. Kita keluarin sini. Nah. Tuh-tuh, kan. Ada ikan yang lebih suka nyangkut, gitu. Yang penting, apa ya. Alhamdulillah, ya. Mereka masih sehat, ya. Nggak sakit atau bahkan mati, guys. Mimpin khawatir banget. Tuh. Kamu bisa lihat nggak? Ada ikan Oscar sembunyi. Dan. Nih. Ini nggak tahu ini kenapa, tuh. Dia merenung, guys. Tuh. Dia kembali ke atas. Nggak tahu tuh. Kenapa ngapain dia ke atas, ya. Tuh. Dia balik lagi. Jadi. Kalau ikan Oscar yang masih kecil, gitu, ya. Aktifnya itu agak aneh, gitu. Menurut Mimin, ya. Tuh-tuh. Dia ngapain gitu ke atas, gitu, ya. Terus nanti ke bawah lagi. Tuh. Mari kita lihat lagi ikan Oscar yang lainnya, guys. Tuh. Mereka akur, ya. Sama palmas albino dan ikan Sumatera. Tuh. Mereka, ya. Apa ya? Untungnya yang... Ini ikan Oscarnya nggak terlalu gede, tuh. Dia berenang santuy, gitu, ya. Nggak mengganggu atau nggak mengintimidasi ikan lainnya, guys. Di balik kayu, nih, Mimin lihat itu ada ikan Oscarnya yang lagi ini, guys. Tuh. Kayak mati, gitu. Tuh. Tuh. Dia kayak berbaring, gitu, ya. Tapi waktu diganggu ikan lain baru gerak. Tuh. Diganggu sama ikan Sumatera, ya. Dikiranya udah mati, guys. Ternyata dia masih hidup, ya. Dan, tuh. 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 Kayak dikejar-kejar gitu, guys. Ya, ikan Oscar ini salah satu jenis ikan Cichlid, guys. Sama kayak lohan, pekok bas, gitu, ya. Dan ini asalnya dari Amerika, ya. Keheran disebut American Cichlid. Nah. Ya, kalau dari cerita-cerita Nakama Squad, ya. Ada yang bilang ikan Oscar ini galak. Ada yang bilang ini baik-baik aja, guys. Kayak gini. Sekarang kita coba, ya. Ngasih makan cacing, guys. Ya, Mimin nggak tahu apakah... Nih, kita kasih coba ini. Cacing Sibolang, guys, ya. Nah, Mimin nggak tahu, ya. Apakah mereka mau makan cacingnya ini atau nggak. Karena mereka baru datang, guys. Dari tempat baru, ya. Nah, Mimin rasa sih nggak, ya. Tapi kita sekalian ngasih makan Palmas dan Sumatera dan ikan-ikan lainnya, guys. Oke. Kalau misalkan si Oscar-nya juga nyamber, ya. Alhamdulillah. Berarti adaptasinya cepat banget sih itu. Gila. Tapi biasanya umumnya itu adaptasinya perlu sehari-dua hari, guys. Ya, dan itu maklum banget. Mungkin kamu kalau habis beli ikan, gitu ya. Ikannya nggak mau makan. Dan ikannya itu baru datang. Ya, maklumin aja. Oke, nih, nih. Udah mulai ada reaksi dari ikan-ikan lainnya, ya. Tuh, ada ikan Sumatera dan ikan Palmas, guys. Tuh, tapi Oscar-nya cuma ngeliatin doang, ya. Eh, eh, eh. Tuh. Si Oscar-nya tuh berenangnya kayak kebalik gitu, guys. Aneh banget, ya. Tuh. Seperti biasa, ikan Sumatera-nya lagi makan-makan. Dan mereka lahap banget, sih, guys. Kalau dilihat-lihat, ya. Oke, cuman. Belum terlihat, ya. Ikan Oscar-nya ada yang makan cacing. Belum ada, ya. Sampai saat ini. Hanya ini, ya. Si ikan Sumatera doang. Tuh, tuh, tuh. Si ikan Oscar-nya tuh berenangnya aneh banget, guys. Tuh. Bahkan sampai sender gitu, ya. Kayak santuy banget, gitu. Gaya berenang mereka itu, nggak tahu, ya. Apakah mereka kaget? Atau kalau masih kecil itu emang kayak gitu, guys. Mimin nggak tahu, ya. Coba tulis di kolom komentar, oke. Nah, tuh, tuh. Ikan palmasnya mulai makan dengan lahap, ya, Bun. Tuh. Langsung, guys. Kalau ikan palmas ini, menurut Mimin, emang... Gimana, ya? Lahap lah kalau makan. Tuh, ada ikan emas juga. Ya, ikan komet, ya. Kalau ngomongin ikan komet. Tuh. Agak gendut juga, sih, guys. Kemarin itu nggak segede itu, sih, menurut Mimin, ya. Mimin bilang juga apa, guys. Berenangnya mereka itu aneh banget, tuh. Kayak kebalik, gitu, kan. Apakah mereka nggak seimbang atau kaget, gitu ya. Mimin bener-bener nggak tahu, tuh, tuh. Tapi mereka kayak baik-baik aja, gitu, loh. Tuh, cuman berenangnya aja agak aneh, guys. Tuh, sementara ikan palmas albinonya masih makanin sancing darahnya, guys. Ya, ditemenin sama ikan sumatera dan ikan komet. Wah, ini Mimin agak kaget, sih. Tuh. Ternyata ada ikan oscar yang udah mau makan, guys. Padahal baru berapa menit, ya, tadi, ya. Tuh. Meskipun mungkin kayak masih ngeraba-raba dan berenangnya agak mengkhawatirkan, sih, guys. Tuh. Kayak kebalik, gitu, ya. Nggak tahu, ini kaget, sih, kayaknya, ya. Dengan air yang baru. Atau mungkin mabuk di perjalanan, guys. Mimin nggak tahu, ya. Karena ini pakai logistik Tiki. Jadi, mungkin kayak goyang-goyang, gitu, ya. Terus dia agak mabuk, gitu, kan. Tuh, dari cara berenangnya agak mengkhawatirkan. Tapi dia tadi terlihat udah mulai ngicipin makanannya, ya. Ya, meskipun, tuh, ada juga yang udah settle, gitu, ya. Udah beradaptasi cukup baik, meskipun belum mau makan. Tapi sekali lagi, itu wajar banget, guys. Karena biasanya nunggu sehari-dua hari, lah. Nah, kalau masih barusan beberapa menit, gitu, ya. Wajar, sih, menurut Mimin, kalau belum mau makan, guys. Cuman, ya, itu tadi, guys. Cara berenangnya itu aneh banget. Tuh, dia membentuk vertikal, gitu, ya. Sedangkan, tuh, ada udah yang kejar-kejaran, gitu, kan. Keliling ke sana kemari. Nah, ini Mimin masih terus pantau, guys. Pergerakan ikan-ikan Oscar-nya, guys, ya. Jadi, kalau ada apa-apa, Mimin bisa langsung tahu, ya. Jadi, Mimin nggak bisa ninggalin langsung. Tuh, tuh, tuh. Kayak agak mengkhawatirkan, gitu, dari tadi dilihat. Tapi, antara nggak apa-apa atau mengkhawatirkan, sih, guys. Ternyata, guys, dari tadi, ya. Bungkus biomedia filternya ini dibuat mainan, guys. Sama kucing, guys. Tuh, tuh, tuh. Nggak tahu itu diapain, guys. Di Ubrakabrik, nih, dari tadi, tuh, tuh, tuh. Kayak penasaran banget, ya. Selain itu, guys, yang bikin Mimin heran, ya, nih. Ada kayak, apa ya, tanaman hitam-hitam gini, guys. Yang tumbuh dari kayu. Nah, Mimin nggak tahu ini apaan, item-item. Tuh, kamu bisa lihat sendiri, ya. Mungkin kalau kamu tahu, boleh banget tulis di kolom komentar itu apaan. Nah, jadi, itu dia, guys, ya. Unboxing ikan Oscar dan biomedia filter dari AdExoQuatic. Nah, gimana, sih, menurut kamu? Keren nggak? Atau ada yang perlu ditambahin? Ya, by the way, jangan lupa follow AdExoQuatic, oke? Tulis di kolom komentar, ya. Tulis di kolom komentar kalau kamu ada saran, oke? Sekian dari Mimin. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya, ya. Daaah! Sub indo by broth3rmax